Sejak ratusan tahun lalu, mereka berkelana di Rajasthan. Suku Raika dan Unta-Unta mereka. Dewa Shiva sendirilah yang menciptakan orang-orang Raika pertama. Hanya untuk menjaga Unta. Begitulah kisah dari mitologi kuno India. Tapi zaman sudah berubah. Kini, hidup dari dan bersama Unta kian lama, kian sulit. Sudah lama, kendaraan bermotor menggantikan hewan pengangkut yang kerap dijuluki kapal gurun pasir. Akibatnya, harga pasaran Unta merosot. Dalam tiga dasar warsa terakhir, jumlah Unta di Rajasthan menurun drastis. Kawanan Unta milik Banwar Lal Raika juga menyusut. Tradisi kami diwariskan dari generasi ke generasi. Kami merasa sangat terikat pada tradisi. Tapi bagaimana kami harus mempertahankannya jika pendapatan tidak ada dan generasi muda harus pindah ke kota agar punya mata pencaharian. Anak-anak saya sekolah, setiap bulan biayanya besar. Kalau kami tidak mendapat nafkah dari Unta, bagaimana kami hidup? Jawabannya, membuka sumber pendapatan baru. Untuk itu, ia dibantu organisasi Lokit Pasupalak Sanstan atau LPPS yang didirikan Ilsekuler Rolafson dan Hanwan Singh Ratore. Mereka ingin menjaga kelangsungan peternakan Unta yang berpindah. Banyak orang tidak tahu, peternakan Unta juga baik bagi perlindungan lingkungan. Pengembalaan Unta penting bagi kelestarian pohon. Banyak pohon yang hanya bisa memproduksi benih jika sebelumnya biji dicerna oleh hewan pemamah biak. Semuanya saling tergantung. Manusia, Unta, biotop di sini, dan kemungkinan untuk memproduksi makanan. Unta adalah hewan satu-satunya yang memakan buah pohon Echinops India. Tumbuhan dengan bunga berduri ini mempersulit pekerjaan petani. Tanpa Unta, bunganya akan semakin banyak yang mekar. Unta hanya mencabut beberapa daun dan cabang dari pepohonan, kemudian beralih ke tempat lain. Dengan cara itu, Unta mendorong perkembangan pohon. Unta berjalan 10 km setiap harinya. Hewan ini perlu padang rumput yang luas. Tapi luas padang rumput makin menciut. Itu membuat pekerjaan pertenak Unta makin sulit. Dampaknya bisa dilihat di desa ini. Hanwan Singratore kenal para pengembala sejak 30 tahun lalu. Dulu, Anji Kidani kawasan yang makmur. Penduduknya punya sekitar 3.000 ekor Unta. Sekarang sudah banyak yang beralih memelihara kerbau. Hewan itu mendatangkan lebih banyak uang. Masa depan Unta suram. Generasi muda tidak mau memelihara Unta lagi. Bisa jadi dalam 5 tahun di sini tidak ada lagi Unta. Baik di jalanan atau dimanapun. Tidak ada lagi yang mau. Jika Unta menghilang, maka kebudayaan suku Raika terancam. Termasuk pengetahuan mereka tentang pemeliharaan ternak. Setahun sekali, Unta dijual di pasar besar. Selama ratusan tahun, itu jadi sumber pendapatan paling penting suku Raika. Unta betina dipelihara suku Raika untuk dikembang biakan. Sebagian susunya diambil, sebagian lainnya untuk anak Unta. Susu Unta adalah bahan pangan berharga bagi para peternak dan keluarga mereka. Dalam tradisi Raika ada pepatah. Menjual susu Unta ibaratnya seperti menjual anak sendiri. Tapi, zaman sudah berubah. Banwar Lal Raika melanggar hal yang dulu dianggap tabu. Tiap pagi, ia membawa susu Unta ke sebuah perusahaan susu yang didirikan organisasi Lokit Pasupalak Sanstan atau LPPS 3 tahun lalu. Saya sudah hampir putus asa. Unta-Unta sudah saya jual. Tapi, organisasi LPPS kemudian mulai menjual susu Unta. Saya lalu membeli Unta lagi yang sudah saya jual. Dari susu Unta, keluarga kami bisa hidup layak. Tapi, jika nanti LPPS tidak menjual susu Unta lagi, saya harus menjual Unta dan berhenti jadi peternak. Dalam tahun terakhir, ia bahkan menambah jumlah Untanya untuk melipatgandakan produksi susu. Perusahaan susu juga jadi peluang bagus bagi Tolaram Raika. Ketika remaja, ia dikirim ke kota untuk mencari nafkah bagi keluarga. Selama 15 tahun, ia bekerja di restoran, hotel, dan kedai teh. Di kota, saya harus bekerja lebih panjang dan dibayar lebih sedikit daripada di sini. Sejak dua bulan lalu, saya bekerja di perusahaan susu ini. Saya tahu semua urusan pengolahan susu. Saya harap perusahaan ini selalu berjalan baik. Susu Unta mengandung banyak unsur yang baik bagi tubuh. Karena Unta memakan 36 tumbuhan yang juga digunakan dalam dunia kedokteran. Itu membuat susu Unta istimewa. Susu dijual sebagai produk alamiah berkualitas tinggi. Tapi, volume yang terjual belum cukup banyak. Perlu lebih banyak pelanggan. Hingga sekarang, kapasitas pengolahan susu hanya terpakai sepertiganya. Saat ini, kami disuplai enam keluarga. Tapi minat sangat besar. Tiap hari kami mendapat telepon dari banyak orang Raika. Kapan kalian akan membeli susu kami? Ada desakan besar. Kami juga tahu, warga Raika yang mendapat penghasilan dari penjualan susu akan mempertahankan Unta mereka. Dari susu yang berlebihan, dibuat sabun. Ini mudah dijual. Langkah kecil yang bisa jadi sumber pendapatan stabil bagi suku Raika. Dengan kerja keras dan kreativitas, mereka juga mengembangkan produk-produk baru. Misalnya dari benang wall. Mereka bahkan membuat kertas dari kotoran Unta. Yang belum ada adalah akses ke kelompok pembeli yang terus berkembang. Kadang, turis datang untuk mencoba susu Unta. Ini cara baik untuk mengiklankan cara warga Raika beternak Unta yang dekat dengan alam. Pada tingkat global sekarang, juga ada pengakuan pentingnya sistem beternak yang dijalankan suku pengembara. Jadi yang kita lakukan sudah benar. Pertanyaannya hanya, apakah kita melakukannya dengan cukup cepat? Untuk melestarikan peternakan Unta, pemeliharaannya harus menguntungkan, supaya peternakan Unta kembali menarik bagi kalangan muda. 30 tahun lalu di Rajasthan, ada sejuta ekor Unta. Sekarang, hanya ada seperlimanya. Hampir semua peternak sudah lanjut usia. Banyak dari mereka dalam waktu dekat tidak mampu lagi memelihara kawanan Unta miliknya. Terima kasih.